Sementara itu, pemirsa anggota tim komunikasi UGUS Tugas COVID-19, Reysa Brotoasmoro, mengungkap protokol kesehatan yang diberlakukan di Istana Negara. Aksi Dr. Reysa yang diunggah di akun Sekretaria Presiden dilakukan sebelum sidang kabinet yang dipimpin oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin, kamis kemarin. Hari ini saya akan melihat secara langsung persiapan sidang kabinet paripurna yang kembali akan diadakan secara langsung bertatap muka untuk pertama kalinya dalam masa pandemi ini. Sebagai mana kita ketahui bersama sejak bulan Maret yang lalu, pertemuan sidang kabinet antara Presiden dan para anggota kabinet Indonesia Maju selalu diadakan secara virtual, tidak dilakukan dengan pertemuan secara fisik. Hal tersebut tentu bertujuan untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Namun, pada fase adaptasi kebiasaan baru yang sudah mulai dilaksanakan, hari ini Istana kembali mengadakan sidang kabinet paripurna yang dihadiri langsung oleh Presiden, Wakil Presiden, dan para anggota kabinet Indonesia Maju. Tapi tentunya ada sejumlah protokol kesehatan yang harus dilalui secara ketat dalam penyelenggaraan sidang kabinet paripurna kali ini, yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Sekarang saya sudah bersama Pak Erick Thohir. Selamat pagi, Pak. Pagi, pagi. Pak Erick, pakai masker terus nih ya? Alhamdulillah, harus. Harus ya? Salah satu protokol kesehatan yang wajib dilakukan adalah menggunakan masker. Sekarang selanjutnya mau dilakukan rapid test nih, Pak. Rapid test, habis ini baru ditapat paripurna. Protokol kesehatan yang kedua yang wajib dilakukan oleh seluruh peserta sidang kabinet paripurna hari ini harus melakukan rapid test terlebih dahulu. Saat ini, Pak Erick Thohir sedang melakukannya. Protokol kesehatan yang ketiga yang wajib dilakukan oleh seluruh peserta adalah pengecakan suhu tubuh menggunakan termogan dan termoskanner. Tahapan keempat dalam protokol kesehatan yang dilakukan pada sidang kabinet paripurna kali ini adalah menetapkan jaga jarak. Oleh karena itu, tata letak kursi diatur sedemikian rupa sehingga minimal 1 sampai 2 meter. Selain para undangan yang harus melewati protokol kesehatan, para petugas yang membantu pelaksanaan sidang kabinet juga diperiksa. Baik keprotokolan, petugas yang mendokumentasikan, hingga petugas jamuan. Semua rutin melaksanakan rapid test dan pemeriksaan lainnya. Boleh diteritakan nggak, Pak, bagaimana sih persiapannya protokol kesehatan yang seharusnya dijalankan? Ya, jadi sesuai dengan arahan Bapak Presiden, Presiden memesankan bahwa harus dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Jaga jarak, pakai masker, semuanya harus cuci tangan dan semuanya juga sebelum masuk kita tes satu persatu. Terima kasih, Pak. Semoga sidangnya berjalan dengan lancar. Bu, saudara-saudari sudah lihatkan bagaimana protokol kesehatan yang sangat ketat dalam pelaksanaan sidang kabinet paripurna hari ini. Dalam masa adaptasi kebiasaan baru seperti sekarang, tentu kita harus terus mendisiplinkan diri dan jangan bosan menjalankan protokol kesehatan seperti selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kita harus menyesuaikan dengan situasi yang ada, disertai kewaspadaan, dan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Ini ibu sedang susah merintih dan berdoa Terima kasih telah menonton!